Intro Bekerja itu seoptimal mungkin Sebaik mungkin, semaksimal mungkin itu yang saya tanamkan Nama saya Arief Budianto, nama usaha saya Sabda Alam Power Jadi usaha saya bergerak di bidang food and herbal Induknya Kanava Food Street ini bagian dari Sabda Alam Power Jadi kita lebih banyak bergerak yang utama itu di bidang processing Jadi processing makanan dan herbal Itu sejak kita mulai, sejak 2001 Kira-kira berarti ya sekitar 18 tahun yang lalu Awal-awalnya gak terlalu banyak perhitungan Karena faktor kebetulan-kebetulan gitu Saya awal usahanya itu di bidang herbal Kebetulan saya itu masih kuliah dulu di Yogyakarta Kebetulan waktu itu saya bangkrut-bangkrutnya Saya punya apotek di sana Apotek saya jual karena Untuk mengganti nilai kerugian dari usaha yang sebetulnya tidak saya lakukan Jadi kebetulan akhirnya usaha saya habis Dan saya waktu itu hampir kena DU Jadi jatah kuliah itu kan maksimal sementer 14 Nah saya sudah sementer 14 itu belum lulus-lulus Waktu itu saya selama kuliah itu kan istilahnya gak mengandalkan dari orang tua Jadi lebih banyak mandirinya Jadi dengan mandirinya itu saya bisa agak sesuka hati Sesuka hati gaya itu Mau kuliah mau enggak mau apa ya gak terlalu banyak ini apa namanya Paksaan atau tekanan Sehingga saya lebih banyak berekspresi Jadi saking bebasnya itu sampai lupa kuliah Saya kuliah saya nilainya yang alak-alak Jelek-jelek banget itu Karena jarang masuk Karena lebih banyak bisnisnya dibanding kuliahnya Saya kalau usaha biasanya sampai Istilahnya kalau orang itu titik darah penghabisan Bekerja itu seoptimal mungkin Sebaik mungkin semaksimal mungkin itu yang saya tanamkan Ya waktu itu Saya itu sudah menyelesaikan skripsi Alhamdulillah dapat B Sampai dosen saya itu bingung Ini kuliah apa bakul Saya itu senang bakul Ini apa kuliah bareng Nah akhirnya saya Aku dapat nilai D kalau lulus gak apa-apa Sampai bilang gitu Kebetulan saya itu diberi kemudahan Dosen saya itu langganan Obat kuat Saya kan dia punya apotek Jadi kebetulan dekat apotek saya Saya punya produk-produk gitu Jadi orang itu lihat saya itu bukan sebagai mahasiswa Jadi sebagai pedagang gitu aja Lebih menonjolnya Karena banyak di dunia pedagangan Daripada di kampusnya Ya itu Alhamdulillah saya itu Waktu itu Dipanggil pulang ke rumah Kan saya jarang pulang ya Waktu kuliah itu Kalian satu tahun sekali Hari raya gitu aja Dipanggil kebetulan hadapan Kalau ada surat ke rumah kan Peringatan DU Ya akhirnya yaudah Aku ya baru kali itu Saya itu minta tolong Minta uang sama orang tua itu Baru kali itu Aku biasanya Kuliah kamu lulus sekarang ya Ya bisa lulus bisa orang Aku gak duit duit 300 ribu Waktu itu 300 ribu itu Banyak piang Saya makan waktu itu cuma 300 Satu porsi sudah dapat telur Zaman itu Nah 300 ribu Aku Saya kan gak pernah minta Itu gak pernah Sampai sekarang itu Gak pernah ya namanya Minta sama orang tua Itu gak pernah Waktu ya Yang memberanikan diri Untuk minta itu Karena Wisuda itu Aku lihat 3i 2 Isa wisuda Lera 3i Gak anu Ya Alhamdulillah itu Ketika mau wisuda Saya itu datarnya Terlambat sekalian Jadi harus ikut Belakangan Satu tahun itu Di sana itu Kan wisudahnya Kalau gak salah 3 kali atau 2 kali Waktu itu Akhirnya saya ikut Kloter yang berikutnya Tapi Uang masih kepegang Kepegang 300 ribu itu Minta dari Belas kasihan orang tua Alhamdulillah Alhamdulillah Kan saya pegang uang 300 ya Waktu itu Bernilai banget Saya Kepegang Baca-baca Peluang bisnis Di KR Di Anu Kepegang Ada kok Penawari Jadi agen Jadi agen Nah Alhamdulillah Dari modal 300 ribu itu Saya beli 10 kotak 10 kotak Saya Saya Sudah Secara De jure Apa De facto Saya Sudah 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 Saya Di sini Kayak di Jogja Kurang cocok Saya Akhirnya Balik kampung Balik kampung Kediri Yaitu Nunggu Sudah Saya Akhirnya Jualan Herbal Itu Dengan modal 300 ribu Itu Alhamdulillah Yaitu Saya Menekuni Dunia Herbal Dari Situ Jadi Serba Ketidak Sengajaan Apotik Itu Sebetulnya Saya Dapat Juga Tidak Sengaja Tidak Sengajanya Apa Saya Itu Membeli Dari Tempat Orang Karena Dia Terlalu Tutang Malam Itu Juga Harus Dibayar Waktu Itu Saya Kasian Dia Dibawakan Samurai Sama Yang Nagih Dengan 300 ribu Itu Saya Agen Saya Banyak Karena Sebetulnya Waktu itu Saya Diserai Jawa Timur Jawa Timur Terus Saya Coba Kenapa Saya Tidak 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 Memproduksi Sendiri Bukan Berarti Saya Niru Produknya Itu Tidak Karena Saya Sama Kali Satupun Tidak Ada Yang Sama Produknya Dengan Yang Saya Ageni Karena Saya Menjaga Silaturahmi Karena Bagi Saya Orang Itu Berjasa Banget Buat Saya Jadi Saya Uang Itu Bukan Segala Galanya Saya Coba Mengembangkan Usaha Yang Ini Tetap Jalan Karena Ini Sudah Punya Pasar Punya Nama Punya Brand Karena Kalau Saya Usaha Jenis Barang Yang Sama Belum Tentu Barang Itu Sama Lancarnya Dengan Itu Saya Mencoba Produksi Yang Lain Yang Tidak Jauh Dengan Herbal Waktu Itu Saya Usaha Sarideli Terus Rosela Itu Akhirnya Lama Lama Sekarang Kita Sudah Punya Produk Sendiri Hampir 15 Item Alhamdulillah Sampai Sekarang Kita Sudah Bisa Istilahnya Rekan Mitra Kita Di Luar Akin Di Luar Distributor Kita Untuk Staf Internal Kita Sudah Ada 50 Orang Jadi Kita Khusususnya Untuk Di Bidang Herbal Waktu Itu Saya Mendisiplinkan Diri Waktu Itu Nganung Saya Alhamdulillah Sudah Bisa Beli Montor Kan Ya Bisa Beli Montor Waktu Saya Izin Nikah Karena Target Saya Nikah Itu Sebetulnya Umur 25 Karena Saya Kelamaan Kelamaan Kuliah Akhirnya Saya Umur 14 Akhirnya Jadi 27 Nikah Makanya Saya Target Saya Itu Pokoknya Pokoknya Aku Pengen Kawin Bok Aku Pengen Kawin Alhamdulillah Saya Nikah Waktu Itu Alhamdulillah Isi saya Masih Semeter Dua Jadi Kuliah Itu Isi saya Semeter Dua Jadi Setelah Saya Memutuskan Nikah Itu Alhamdulillah Allah Kasih Keberkaan Jadi Alhamdulillah Cadang Isri Agen-Agen Saya Semakin Berkembang Cara Berpikir Saya Juga Yang Tadinya Ya Salah-salahan Alhamdulillah Bisa Mulai Tertata Saya Prinsipnya Kerjaan Itu Harus Tuntas Alhamdulillah Tidak Cuti Tidak Minta Disensasi Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai Sekarang Anaknya Sudah Tiga Tidak Kalau Orang Diajak Senang-senang Banyak Yang Suka Tapi Ketika Jatuh Bangun Itu Itu Yang Jarang Mungkin Kalau kita Waktu kaya Banyak Yang Ngumpul Kita Mungkin Tapi Kalau Kita Waktu Susut Kita Lagi Ini Yang Mau Mendoakan Kita Itu Kan Ya Ya Orang Terdekat Itu Tentunya Mungkin Ya Anak Kita Istri Kita Atau Orang Tua Kita Saya Itu Mengerti Saya Banget Jadi Saya Orang Cenderung Saya Pena Edi Dalam Arti Ya Mampunya Orang Tua Ya Tak Tak Doakan Gitu Saya Sudah Sudah Marem Ya Alhamdulillah Jadi Setiap Saya Punya Usaha Baru Punya Apa Itu Saya Nggak Minta Yang Kemana Mana Saya Selalu Berkunjung Ke Orang Tua Silatur Rami Saya Minta Didoakan Gitu Aja Karena Bagi Saya Itu Doa Orang Tua Lebih Hebat Dari Doa Seluruh Manusia Itu Terutama Ibu Makanya Silaturahmi Dan Hubungan Baik Dengan Orang Tua Itu Yang Harus Di Apa Namanya Jaga Karena Itu Tulang Punggung Sejelek Apapun Orang Lain Mungkin Masih Mungkin Mengindah Tapi Kalau Orang Tua Nggak Akan Mungkin Meninggalkan Kita Ya Kalau Titik terendah Sebetulnya Saya Pikir Ya Nggak ada Mbak Dalam Arti Titik terendah Itu Kan Yang Namanya Usaha Itu Dinamik Dinamis Jadi Turun Naik Kita Turun Naik Tapi Bukan Titik terendah Tapi Turun Naik Yang Usaha Itu Disitulah Ketika Turun Kita Kesempatan Belajar Jadi Jangan Sampai Menyerah Dan Itulah Saya Biasanya Rajin-rajin Sering Ke orang tua Bukan Orang tua Dukun Minta Wong Pinter Atau Orang tua Untuk Japoni Alhamdulillah Saya Selama ini Nggak Pernah Kemana Yang Semacam Itu Orang tua Saya Orang tua Saya Itu Ibu Minta Doakan Orang tua Bilangnya Ya Sederaan Aja Mereka Mereka Nggak Punya Pengalaman Di Bidang Bisnis Jadi Mereka Petani Ya Bisanya Setuanya Setuanya Sederhana Banget Ya Enggak Pernah Minta Yang Macam Macam Ya Sampai Hal Yang Saya Ceritakan Itu Kan Ketika Saya Masuk Masih Di Bangku Kuliah Jadi Tahap Pembelajarannya Itu Masih Disitu Istilahnya Sampai Kipas Angin Sampai Apa Tadi Kosan Aja Enggak Mampu Itu Yang Agak Mengenaskan Sudik Tapi Alhamdulillah Dari Situ Saya Mulai Belajar Berusaha Itu Kalau Pertama Itu Jangan Banyak 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 Saya Waktu Itu Kan Terlalu Semangat Mudah Padahal Apotik Saya Sudah Jalan Banter Pelaganya Banyak Saya Mencoba Usaha Yang Lain Yang Belum Tentu Berhasil Belum Terukur Akhirnya Apotik Saya Ketut Montor Ketut Yang Lainnya Dari Hasil Apotik Itu Ada Dari Hasil Ini Malah Hilang Sana Sekali Untuk Ganti Itu Kosan Saya Jadi Memulai Usaha Itu Bisa Saja Kita Bergabung Atau Dengan Apa Namanya Pihak Luar Kalau Memang Istilahnya Kita Mau Belajar Dulu Istilahnya Kalau Orang Dulu Nyantrik Jadi Tidak Masalah Kita Istilahnya Memulai Usaha Dan Kendala Usaha Itu Sebetulnya Kita Kalau Memastikan Kata-kata Ini Tidak Bisa Atau Tidak Mau Ya Mungkin Berhenti Sampai Disitu Tapi Kalau Sudah Memantapkan Diri Istilahnya Saya Akan Berusaha Ini Kalau Sudah Istilahnya Bisa Peluang Itu Akan Dicari Tapi Kalau Aku Tidak Punya Modal Kalau Saya Punya Modal 100 Juta Saya Bisa Usaha Di Bidang Ini Sudah Tentu Kan Kalau Istilahnya Berhasil Kalau Enggak berhasil Kerugianya Berapa Kalau Kalau Dengan Modal Modal Seperti Itu Harus Ngandalkan Kecuali Kalau Memang Kita Datang Sebagai Ditaktirkan Sebagai Turunan Orang Kaya Mungkin Bapak Kita Serbahada Mungkin Anak Baik Anaknya Konglomerat Kita Mungkin Bermain Dengan Membakar Membakar Ruang Masih Ada Tapi Kalau Memang Memang Kebutuhan Tidak Ada Ya Dalam Arti Finansial Kita Bisa Banyak Belajar Dari Modal Apa Yang Kita Punya Jadi Tidak Ada Yang Namanya Kendala Itu Yang Bisa Diatasi Yang Mempersulit Diri Itu Sebetulnya Kita Sendiri Bukan Orang Lain Orang Lain Itu Mungkin Cuma Menilainya Dari Permukaan Tapi Kalau Sudah Kita Sendiri Yang Menilai Diri Kita Tidak Mampu Ya Tentunya Ya Mesti Tidak Mampu Ya Minimal Usahalah Usahanya Di bidang Usaha Apa Namanya Duk Apa Niat Hati Aja Tidak Ada Ya Sulit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi 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 Pendengar Sekalian Yang Saya Hormati Jadi Karena Fabo Street Ini Usaha Baru Kita Menyediakan Varian Masakan Dan Kuliner Dan Oleh-oleh Jadi Ada Dari Menu Sate Bakar Kambing Terus Bakso Terus Ada Ayam Kita Semuanya Ada Jadi Dari Jaman Nau Sampai Jaman Olada Semua Di Kita Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu Rekan-rekan Semuanya Yang Mungkin Punya Hadiatan Arisan Atau Event-event Yang Lain Bisa Dikerjasamakan Dengan Kita Fasilitas Tempat Gratis Dengan Sarat Dan Ketentuan Berlaku Terima